Di tepi laut hitam negara Turki, terdapat sebuah proyek ambisius yang pernah direncanakan sebagai resor mewah untuk keluarga kaya dan para miliader. Proyek mewah ini diberi nama Bucal Babas. Terdapat 732 properti istana yang dibangun di lokasi ini. Seluruh bangunannya dirancang menyerupai bangunan ala Disney. Namun bukannya menjadi proyek mewah, Bucal Babas kini justru dikenal sebagai kota hantu terbesar dan termahal di dunia. Video kali ini akan mengungkap beberapa fakta menarik tentang perjalanan Bucal Babas yang dulu dianggap akan menjadi kota impian. Namun kini harus menerima kenyataan pahit sebagai kota hantu. Proyek Bucal Babas dimulai pada tahun 2014 oleh perusahaan Real Estate Turki yang bernama Sarot Group. Perusahaan ini sedari awal ingin membangun proyek yang menggabungkan antara resor mewah arsitektur yang unik dengan fasilitas layanan yang canggih. Setiap pilah yang dibangun di lokasi ini memiliki desain unik yang terinspirasi dari kastil Disney. Jika awalnya pengembang sangat optimis, namun proyek impian tersebut justru berkata sebaliknya. Bucal Babas semakin sulit terwujud, apalagi sejak Turki dilanda krisis ekonomi dan melemahnya nilai tukar mata uang negara ini. Perekonomian yang tidak stabil membuat investasi Real Estate kurang menarik bagi investor asing. Padahal merekalah target utama dari proyek-proyek tersebut. Seiring berjalannya proyek Bucal Babas, perusahaan Sarot Group mengalami kesulitan keuangan yang serius. Mereka tidak dapat membayar utangnya yang terus bertambah. Dan pada tahun 2018, proyek tersebut mengalami penundaan yang cukup signifikan. Ketika krisis keuangan semakin parah, pembangunan pilah-pilah mewah Bucal Babas terhenti begitu saja. Dimana sebagian besarnya masih dalam proses pembangunan. Bucal Babas kini dikenal sebagai salah satu kota hantu terbesar di dunia. Meskipun ada 732 properti yang sudah selesai dibangun, namun hanya sedikit bangunan yang terpakai. Hanya beberapa pilah yang memiliki penghuni tetap, sementara pilah-pilah lainnya masih terbengkalai dan tampak seperti kota hantu yang menakutkan. Pada tahun 2019, perusahaan Real Estate Yunani, Aiki Global, membeli Bucal Babas dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kota hantu ini. Mereka berencana menyelesaikan pembangunan pilah yang belum selesai dan mencoba menjualnya. Meskipun ini merupakan upaya yang berani, pemulihan penuh akan memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Bucal Babas adalah contoh nyata dari ambisi berlebihan dan konsekuensi buruknya. Apa yang dimulai sebagai impian sebuah keluarga kaya, akan liburan mewah, berubah menjadi kota hantu dengan properti terbengkalai. Hal ini juga mengingatkan kita, bahwa di sektor Real Estate, proyek besar sekalipun, dengan konsep yang indah, dapat menghadapi tantangan yang tidak terduga dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Memulihkan proyek ini merupakan tantangan besar dan masa depan Bucal Babas tentu masih menjadi misteri.